Halo semua, balik lagi di video terbaru gue. Kali ini gue bakal showcase tim yang gue pake kemarin untuk akhirnya gue bisa hit legend di season 10 ini. Jadi kemarin gue start di 28.90an, terus akhirnya gue bisa hit legend di situ kita dapet jaket sama dapet posternya yang jalan-jalan. Jadi disini gue bakal showcase nih timnya itu Defense Deoxys, Scrafty, sama Skydmory. Move-nya standar semua. Jadi timnya menarik karena gue punya 2 counter user. Gue punya lead counter user dan gue punya counter user juga di belakang perubah Scrafty. Jadi matchupnya itu cukup menarik karena ternyata banyak inetal. Tim ini menurut gue bagus di season ini itu karena banyak warren sih sebenarnya. Jadi kalau kalian sadar, Deoxys sama Scrafty sangat bagus on warren atau kebanyakan still pada umumnya. dan Skarmory netral. Hal-hal yang onter sih Deoxys biasanya. Jadi ya timnya cukup menarik. Cukup unik. Dan disini gue bakal share game-gamenya. Beberapa game yang gak ngomongin kemarin itu biar kalian lihat nih trik-trik beberapa tips-tips juga dari gue buat memaksimalin mainnya kalian di game-gamenya. Oke kita bakal mulai aja. Pertama dia lead warren terus dia masuk ke medichamp. Disini kan kita lihat gue punya Scarmory ini yang bisa buat me lawan medichamp ya. Kalian udah tau dong. Scarmory itu flying type pas mufnya juga flying itu kuat banget lawan medichamp. Tapi gue decide buat stay. Kenapa gue stay? Itu karena ya Deoxys itu juga menang lawan medichamp. Jadi kita gak ada urusan buat soap buru-buru. Lagian karena gue pasti menang jadi kan scrafty gue itu bisa ketemu si warren juga kan ujung-ujungnya. Jadi itu lebih bagus menurut gue secara garis besar. Dan gue yakin nih karena dia punya warren di depan dia udah lembar medichamp dia pasti punya counter buat fighting type lagi di belakang. Jadi yaudah gue stay aja. Jadi yang penting gue secure swap gue aja. Jadi gue pastiin gue menang lawan medichamp. makanya tadi gue shield dan dia telah keluar terus stable eye-nya dia. Nah sekarang kita punya dua pilihan nih. Scrafty menang lawan stable eye scarmory lawan stable eye. Kita masuknya pake apa? Jawabannya adalah pake gue pake scarmory. Kenapa? Karena pertama scarmory itu bisa tank 2-mu. Jadi di 2 foul play kita scarat gak mati. Dan kedua jadi gue gak perlu ngisir apa-apa. Dan kedua yaudah mending gue mending gue paksa dia buang energi disini agak ngelak dikit. Jadi mending gue paksa dia buang energi ke scarmory gue biar scrafty gue itu nah dia nge-shield nah scrafty gue bisa nge-handle dengan gampang disini. Nah gue gak tau kenapa dia lembar cepet banget itu bukan return itu foul play doang jadi gak bakal gue shield. Dan disini yaudah dia udah ganti kita tinggal part gue punya shield 1 yaudah gue tinggal farm down aja nih. Jadi ntar oh gue gak gue mau ngelempar yaudah gue pop lagi mungkin karena gue bakal nyampe move lagi ya karena stable 1-nya kosong. Sini gue bisa shield gue bisa gak shield tapi gue pilih shield aja karena gue tau stable 1-nya gak mungkin nyampe si return lagi. Jadi disini udah gg. Jadi nyampe foul play dan mari stable 1-nya. Dan nice. Oke itu game pertama. Nah ini game kedua. Nah game kedua itu 9-tails. Jadi di matchup begini emang nih skarmor itu kan emang counternya 9-tails yang lebih kuat dibanding di oksis. Karena gue gak punya karena gue punya thunderbolt gitu. Gue gak punya rock side. Tapi gue biarin stay kenapa? Karena kita liat nih oh 9-tails itu counternya scrafty. Jadi asumsinya karena gue liat ada oh counter counter fighting udah dari depan gue harap harapannya di belakangnya udah gak ada fighting lagi. Masuk akal dong. Makanya gue stay gue fokus penuh dia aja. Lalu dia masuk jelly disini. Nah disini gue simpen ke boost terus gue swap. Oh dan terlihatnya belakang yang warren. Jadi just in case aja. Gue gak mau tuh kalau gue di farm habis-habisan gue gak mau di oksis gue di farm habis terus gak ngasih apa-apa. Kalau kalian ingat kan gue udah ke debuff juga kan karena gue psycho boost. Jadi mending psycho boostnya gue simpen. Terus gue punya scrafty yang bisa handle di belakang. Disini gue shield dengan harapan gue bisa lempar sky attack disini. Dan gue lempar dia shield lagi dan udah kosong kan. Nah disini gue bakal swap gue bakal lempar psycho boost. Gue yakin dia mau coba dia gue yakin dia gak akan lempar karena energi gue masih belum ada. Jadi disini gue di farm tapi gak apa-apa gue bisa boost lagi. Minimal energinya warren udah kebuang habis. dan dia perlu dua ice beam itu bahkan gak ngebunuh gue. Jadi kita bakal lihat ini gimana. Dia lempar apa. Dan kalau kalian clocknya udah mau kelar jadi kalau ada apa-apa gue bisa tangkap juga. Dia shadow ball. Nah berarti dia punya bubble beam nih. Dia stress shadow ball. Dia ngarep dia bisa lempar tiga shadow ball sebelum gue nyampe ke move. Tapi sayangnya gue udah nyampe. kenapa dia gak bubble beam. Karena bubble beam tuh gak ada damage-nya aja sama aja. Gue foul play dia sekali juga mati. Jadi well play dari dia. Nah ini game berikutnya. Dioxison blast Theodon. Sini kita menang telat. Dia swap ke Sableye dan sini gue swap ke Scrafty. Kenapa gue swap ke Scrafty? Karena kan kemungkinan besar belakangnya Medichem nih. Atau double ghost ya. tapi kebanyakan tuh pakenya Medichem. Atau punya Azu di belakang. Jadi Scrafty gue kurang guna. Dan lebih buruknya lagi Scarmory itu kalah disabla di dua shield. Jadi menurut gue itu ide yang kurang bagus kalau gue kalau gue masuk ke Scarmory. Dia return lagi gue mau masukin gue punya swap dan kalau kalian tuh clocknya udah mau kelar nih. Gue bakal swap. Gue disini dia masuk ke Tata Trevenant Sini gue B dulu. Berarti ini harusnya udah aman ya. Gue masih selamat nih kena seed boom harusnya. Tapi selak sekaret banget. Gue fall pay aja. Dia gak hasil ternyata dan itu udah gg. Oke ini yang berikutnya. Nah ini variasi yang pas cenderung yang kedua yang kita sering ketemu. Nah jadi itu dia swap ke Trophius. Berarti kan mungkin misalnya ini double grass. Gue bakal farm dulu sampai 9. Dia pas setiap punya lift late di 9. 9 kali fast move-nya dia. Gue tangkep nih Scarmory. Jadi Scarmory gue bisa farm down. Ini tips banget nih kalau kalian ketemu tim grasshole begini yang bass di double grass. Kalian gak mau kalau kalian punya Scarmory atau punya flyer. Kalian gak mau itu flyer kalian itu di farm down sama bass. Mendingan flyer kalian ngetank hazard lift begini. Dan dipakai dia smack down bass sampai mati. Terus dia ngelempar. Jadi disini gue bakal tank terus aja. kalian lihat clocknya udah mau kelar. Nah terus gue lempar move-1 karena pas gue ngelempar ini gue bisa swap lagi. Jadi gue bakal swap dan lihat tuh belakangnya victory bell. Disini gue sebenernya gue bisa psycho boost tapi gue tender puller aja karena gue bisa nyampe 2 psycho boost juga ujung-ujungnya. Jadi gue nge-bait aja ceritanya biar gue gak aku di-buff kan. Jadi gue bakal boost terus gue boost lagi. jadi karena gue simpen skarmory gue di belakang jadi disini skarmory gue bisa bunuh shadow flick-nya dia dengan mudah. Gue bahkan masih bisa masih gak perlu oh gue bakal ngelempar ya. Oke nice. Gue gak bakal nge-shill sini gak bakal mati juga. Dan yaudah dia swap entah kenapa move gue gak kemencet gue jadi swap langsung dan yaudah GG. Jadi itu beberapa itu cara kita ngelawan tim-tim yang begitu yang bakal ngelock. nah Medichamp sama nih kita bakal stay disini karena kita menang kan jadi harapannya karena kita udah ketemu Medichamp di depan harapannya gak ada counter user lagi di belakang yang buat nge-counter si si Scrafty tapi kalau kalian lihat nih dia masuk ke weekly. Nah ini ini perilaku yang gak wajar charmer itu bukan safe swap. Jadi kalau mereka swap ke charmer kemudian sebentar mereka punya charmer lagi di belakang. Jadi disini gue bakal boost lagi gue mau coba dapetin shield dia shield gue bakal masuk ke charmer dan gue bakal farm down. Nah ice beamnya dia itu biasa harusnya lebih sakit daripada Medichamp ya ice punch jadi gue bakal shield disini dan gue bakal farm down wigglynya. Kita lihat dia bakal masuk ke apa nah dia masuk ke Medichamp gue bakal lempar move langsung karena dia belum ngelempar jadi dia punya insentif buat nge-shield disini kan dan dia nge-shield karena dia punya back energy disini ya gue bakal shield lagi karena gue udah gue udah suspect dia punya 2 charmer oke disitu gue tunggu dia mukul dulu gue gak mau dia nangkep terus gue lemparnya sky attack dan bener nih charmernya 2 jadi nightless itu 6 6 kali charm buat nyampe move-nya jadi itu udah 6 gue bakal catch dan gue bisa prefer dia pakai skylight dan dia top level disana jadi GG jadi itu beberapa cara analisa juga kalau orang mainnya swapnya aneh tim Medichamp yang lain dia swap rentals nah sama nih oh ini malah beda nah kalau kalian lihat walaupun gue bisa menang disini gue belum tentu bisa menang disini kalau dia 2 shield gue kalah swap dan kalau gue kalah swap skarmory gue belum tentu bisa ketemu sama si Medicham-nya dia bisa aja 9 till Medicham gue ketemu sama scraft-nya dia oh sorry scraft-nya gue ketemu Medicham dia jadi gue bakal cicil dulu terus bakal gue farm down terus kita lihat nih gue asumsi dia bakal double charm lagi jadi gue bakal sky attack terus gue bakal sky attack lagi kita lihat responnya gimana kira-kira dan dia shield lagi jadi disini gue bakal farm down harapannya oh gue gak shield-nya uff masuk dioksis mungkin gue coba cerita belakangnya rainbow disini gue tinggal vico boost harapannya gue bisa bunuh sih ya tapi ternyata gg nah itu gimana cara gak main lawan begituan jadi itu kesalahan gue gue gak shield sama sekali kan jadi kita harusnya mulai ngeh kalau orang mainnya aneh kayak nge-swap ke sesuatu yang bukan hard counter ya sesuatu yang bukan save swap pada yang umum itu kompuster kayak double charm jadi itu gimana cara ngelawan dan gak kalah sama double charm kalau sekarang tadi trapion kita kalah jadi kita save swap ke sekarang mulai langsung dan harapannya itu jadi sebenernya kita mesti gak call hydro gue prefer aja jangan ngelempar hydro dia udah punya energi tapi dia gak ngelempar jadi yaudah gue bakal lepas aja sekarang mori gue di hydro nah sekarang tugas gue adalah gue mesti kan udah liat nih azunya udah keluar harapannya counternya scraft counter scraftnya dia itu udah keluar nih sekarang jadi gue bakal terima aja karena di oksis gue kan ketemu si trapion juga mati ya sebenernya juga berat jadi gue bakal simpen shield gue buat scrafty disini dia harusnya masuk trapion lagi cmp di gue kalah cmp karena attack dia lebih tinggi gue lepasnya crashnya karena gue gak bakal mati kan gue bakal dhander pull karena inget gue bakal simpen shield gue buat scrafty dia gak shield gue swap ke scrafty dan dia keluar nah berarti belakangnya itu lemas sama scrafty juga apalagi scrafty ini gua shield cici nah and pollyant ini juga sama and tails disini gue bakal shield dulu karena timnya keliatan umum ya antara timnya double charm atau tim yang lebih umum itu dia punya main dibas di belakang jadi gue bakal coba paksa dia shield dulu gue bakal boost terus terus kayaknya gue bakal kalah ya gue bakal gue bakal soft boost jadi sekarang kita mainnya di null shield dianya gak punya shield maksud gue jadi sekarang karena gue gak bisa menangin switch jadi gue mikirnya yaudah gue bakal double shield scrafty gue dan berharap ini bukan double charm disini gue dapet nyimpen sky attack dulu baru gue swap jadi kalau ada apa-apa bisa gue snipe dan disini kita gak usah nunggu lama-lama langsung street pop aja ya gue cuma punya 1 shield tapi jadi nah ini kebiasaan gue gue mau nunggu timing tapi kebiasaan buruk harusnya gue lempar aja pasti 4 gue gak perlu pake timing yang 7 gue bisa pake timing 4 tadi disana 4 kali counter tapi disini masih gak apa-apa terus tuh ke dising cmp pula jadi gue shield aja terus gue lempar lagi jadi gue masih bisa tank 1 move lagi dengan aman dan gue udah ke pop kayak 3 kali 4 kali kan 3 kali jadi counter gue udah sakit banget nih kita lihat dia mainnya gimana nah dia malah swap ke empo leon nah situ gue coba tenang dan gue lempar foul play karena pop gak mati jadi gue lempar foul play aja dan si gue tinggal counter dan medibusnya jadi scrafty bisa kakirin disana dengan extra shield selama matchupnya masih lumayan neutral nah skarmory sebenernya counter skarmory terbaik di tim kita tuh dioksis jadi inilah posisi yang paling bagus dan kalau skarmory itu bisa temennya punya swampert kan ya entah dia punya double water atau beberapa tuh ada ngetrend tuh skarmory punya double fighter kadang dia punya scrafty plus apa namanya figorot gitu atau kadang juga mereka punya ambrian kalau buat double fighter mereka punya scarmory scarmory azus swampert jadi kita bakal liat disini dia udah shield 2 kali gue udah males gue gak bakal nge-shield disini gue bakal lepas aja dioksis gue sekarang banget dan dia juga udah lumayan kosong kalau kalian liat tuh darahnya tuh udah di range foul play jadi gue bakal terima dulu aja move disini mungkin kayaknya gue shield bersegali deh iya jadi gue bakal punya harus script for scrafty nah dia swap ke warin yaudah gue tinggal swap through pakai scrafty kita tinggal liat aja ini udah keluar water type 1 jadi kita liat nih satunya lagi water type lagi apa bukan kalau water type lagi berarti kan kemungkinan besar azu atau scrafty ya itu kok scrafty azu atau swampert dan gue gak perlu laku sama skarmorynya karena skarmorynya sekarat dan gak punya energi kita liat dia masuk scarmory lagi disini gue agak takut sebenernya gue bisa pop aja disana tapi gue agak takut masuk ke sana dan dia ternyata masuknya azu gue harusnya gue foul play mungkin tapi gue takut harusnya gue foul play aja akhirnya gue swap berharap dia gak punya hydro sampai dia punya hydro dia punya hydro waduh bakal tipis banget tapi untungnya gue udah punya energi lebih jadi gue cukup gue darah segitu setelah gue cekil pake scrafty darahnya cukup gue sky attack sama braver dan harusnya itu cuci oke ini tipis banget untungnya gue shield skarmory gue ya kalau gue gak shield braver gue bakal mati di hydro jadi lumayan oke ini skarmory lagi jadi mainnya bakal sama gue biasa gak nge shield move pertama dan gue bakal counter kayak 10 atau 13 kali dulu dia gak ngelempar sama sekali jadi gue bakal lempar dulu di counter ke 13 gue dan dia udah di 10 sekarang jadi dia punya brave bird atau 2 sky attack dia swap ke swampertnya cakep banget itu dan sekarang gue bakal swap ke scrafty karena gue up a shield scrafty lawan si skarmory sebenernya gak parah-parah banget ya kalau ada shield disini gue foul play aja jadi kalau dia nge shield yaudah kalau dia gak nge shield ya dia gak bisa lempar hydrogen yang dia dan terakhir dia punya asuk disini gue bakal cicil aja awalnya tuh gue mau jadi nih gue pelin-pelin sih tepatnya jadi sebenernya gue harusnya tinggal power up punch sekali atau 2 kali terus gue straight foul play tapi gue kayak ragu-ragu gitu ini clocknya bakal muncul apa enggak karena kalau clocknya muncul gue bisa lempar foul playnya ke scarmory kan lebih cuan gitu dapet energy damage-nya tapi gue ragu-ragu akhirnya malah gue gak bisa apa namanya gue gak bisa ujung-ujungnya gue dikebut juga kan sama sama azunya mungkin kalau gue gak ragu-ragu gue bisa kalau gue langsung power up punch gue bakal bisa lebih bagus lagi disini dia kayaknya ngelepar sky attack kalau dia bravery kan dia bisa di farm down tuh dia gak mau di farm down jadi gue sky attack gue nice aja biar gue bisa farm down gue tau dia gak bakal nyampe bravery lagi dan karena dia gak punya hydro darah segitu juga dia masih 2 per 2 kali sky attack per 2 kali terus sekali ice ping buat bunuh gue jadi disini gue bakal sky attack aja dan ternyata cmp which is gak apa-apa gue bisa psycho boost dia karena gue punya energi dikit gue gak mati gue bakal stop langsung gue gak mau kasih dia ekstra energi dan oke langsung gue psycho boost dan dia ciji jadi itu kadang kalau kita pelin plan maunya gimana ya serba salah ya game berikutnya dioxys or noctowl noctowl ada shadow ball sebenernya ini opsional kalian mau nge-shilt apa enggak jadi biasa gue shield shadow ball tuh 8 8 kali nge-attack jadi 8 terus 8 lagi disini dia udah lewat kan dia bisa ngelempar shadow ball gue bakal shield just in case dan ternyata dia nge-bait gue sayang banget jadi seharusnya gue gak shield aja tapi yaudah gue bakal tank move berikutnya di short blow gak mati gue sebenernya jadi gue bakal terima terus kita lihat dia maunya gimana terlihat-lihat dia mau coba nangkep nah disini gue simpen energi gue terus kan gue udah sekarang tuh gue tau kalau di fire punch gue akan mati jadi pas dia punya fire punch di 5 gue langsung swap jadi energinya kesimpen disini scrafty gue tinggal street pump aja buat bunuh dia dan scrafty lo knocktow tuh gak parah-parah banget karena kita kalau pukul dia netral dan setelah di pump beberapa kali damage kita juga lumayan sakit kan setimbang sama wing attack dia yang super efektif disini gue bakal farm down dia dia gak bakal nyampe earthquake lagi dia cuma punch doang kita lihat di belakangnya ada apa mau masuk knocktow lagi disini gue all play dia gak shield nah karena dia gak shield gue bisa farm down disini street belakangnya ada apa ternyata belakangnya all rain disini gue bakal pump sebenernya bisa gue fall play langsung karena kalau dia gak shield tuh lumayan sakit juga dan kemungkinan kita bisa nyampein 2 seperti ternyata dia gak shield yaudah dia cmp di pump gue ngitungnya bagus banget tapi sayangnya kita udah punya thunderbolt jadi gue bisa thunderbolt dia langsung disini dan itu gg dan game berikutnya ini agak menarik ya dia pake reny castworm reny castworm not bad sebagai water attacker karena salah satu pengguna water game yang paling bagus ya dia punya water ball soalnya disini gue bakal street thunderbolt dia ada yang shield nah gue gak tau nih dia butuh swap banget apa enggak dia perlu menang lead apa enggak sih jadi gue shield balik karena dia udah nge shield sekali jadi sebenernya gue bisa thunderbolt dia disini atau gue bisa psycho boost disini gue pilih buat gue psycho boost aja karena gue pikir apalagi dia nge shield lagi kan terlihatnya gak nge shield waduh masalah nih Vigo gue swap ke scrafty asumsi gue itu dia kan bawa water type begitu ya dia bakal lemah lawan grass jadi gue pikir ya pasti dia punya anti grass doang di belakang anti grass itu biasa apa flyer jadi gue pikir apa yang ada flyer di belakang jadi gue bakal sex crafty gue psycho shield dulu karena gue pikir gak mungkin fairy dan ketemu apapun eh ternyata fairy jadi timnya itu jadi baca gue salah banget baca gue lumayan salah tapi untungnya berhasil jadi gue pikir gak mungkin fairy gak mungkin ini soalnya kan lemah banget tuh sama Venusaur tapi ternyata dia all in lemah ke Venusaur jadi ya padahal ya untungnya taktiknya masih berhasil jadi ini lucu nih gue coba tangkep pas dia udah mau nyampe back to back ternyata dia juga nge-swap ujung-ujungnya ke farm down terus dia top left karena gue udah punya energi nah disini agak menarik nih lawan Mew kalian bisa lihat tuh Mewnya jelek banget cuma 1460 karena kita cuma bisa dapet sebiji doang kecuali kalian bayar buat kanto bisa dapet dua biji dan dua-duanya bisa jelek jadi kayak jadi IV itu bukan salah satunya yang menentukan pokemon itu bagus apa enggak ya disini kesalahan teknisnya gue gue harusnya shield yang pertama sekarang dia cuma pro-serve doang masuk Vigorod disini gue bakal psycho boost terus gue pikir ah ini game-nya bener-bener setelah game yang tadi apa nih di belakang gue mikir jangan-jangan kayak charmer lagi lagi atau mungkin enggak mungkin lah charmer lagi pasti sesuatu yang lain kan gue pikir ya pak semoga belakangnya lemah sama counter user masuk ke skarmori tapi ternyata oh masuk Mew lagi dia gue bakal sky attack dan gue bakal sky attack lagi harusnya nah clock gue udah nyala tuh jadi kita bakal gue bakal nge-snipe dia nge-snipe tuh berarti gue bakal tiba-tiba stop dan ngelempar ke sini itu namanya sniping jadi Mew nya udah nge-snipe dua kali gak seperti ngerespon apa-apa dan dia mati jadi ternyata salah baca lagi kalau gue masuk skarmori skarmori gue bisa di farm down dan gue gak mau hanya PM jadi bukan jadi bagus gue masuk scraft ini disini disini gue pelin-pelan tapi gue mikir gue bakal fall play aja serba talang selapan gue pikir gue ngasih juga gak mati kok oke gue fall play yang berikutnya bakal nah dia kan udah dapet dua fast satu dia udah dapet satu fast off tuh dia bakal lebih cepet dari gue disini gue bakal pub gue bakal shield karena nge-nge-nge habis sebenernya gue gak pro shield juga gak apa-apa tapi gue main yang aman gue bakal pub disini dan gue dapet satu counter damage dan satu edge last dari skarmori keus dan tujiji jadi begitu set gue akhirnya nyampe legend juga season ini dan ya timnya menurut gue lumayan oke lumayan bagus agak tricky makanya banyak matchup yang nanti kalau kalian main kalian coba main tuh soalnya banyak matchup yang rada-rada gitu loh jadi perlu sangat perlu dibiasakan tapi overall oke kalau kalian pernah terhibur nonton begini bisa seperti biasa bisa nonton gue live juga di twitch ya kalau kalian terhibur kalian bisa nonton gue jangan lupa share like sub atau support langsung gue di Saweria atau kalau kalian nonton gue main live karena gue youtubenya juga gak aktif kalian bisa nonton di twitch.tv slash findpanik nanti linknya semua ada di bawah oke thank you semua yang udah nonton tada tada selamat menikmati terima kasih